Welcome to JM Scope Wey, Kanye West part 2 nih Seru nih, seru 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 Buat kalian yang belum nonton Kanye West part pertama, klik videonya disini ya. Oke, sebetulnya belum lama ini kita dikejutkan oleh kabar bahwa Kanye West itu mau nyapres di AS tahun 2020 cuy. Iya padahal beberapa waktu lalu kita dikejutkan sama kabarnya si Kanye West ini, kalau dia tuh pengen nyapres ya. Udah gitu, dia juga sempat melakukan kampanye politik dia yang pertama kontroversial tentunya. Nah tapi disini gue gak akan ngebahas tentang itu karena video itu udah gue buat. Jadi kemarin gue kaget ya ketika gue baca berita di Kompas nih, kalau ternyata si Kanye West itu gak jadi nyapres di AS. Ya jadi salah satu anggota tim kampanye Kanye West, namanya Steve Kramer dia bilang kalau si Kanye West ini udah keluar nih dari Pilpres 2020 tapi dia gak nyebutin alasan kenapa si Kanye West ini keluar berita ini tuh akhirnya bikin gue mikir ya karena beberapa waktu lalu itu sebelumnya ada berita juga gue kutip dari NMI, kalau ternyata pencalonan si Kanye West sebagai presiden AS 2020 ini itu disokong oleh Partai Republik alias Donald Trump untuk mengambil suaranya si Joe Biden cuy. Jadi polanya gini si Kanye West disuruh sama Partai Republik atau Donald Trump untuk nyalon presiden di AS 2020 ya. Nah, ketika si Kanye West nyalon, otomatis kan dia dapet suara ya gak tau itu banyak atau sedikit tapi itu ngaruh banget kalau di pemilihan presiden ya. Karena suara-suara yang didapetin sama Kanye West ini otomatis tidak akan menjadi suaranya si Joe Biden nih cuy. Jadi ini persaingan politik lah sebetulnya gitu ya. Tapi hal ini dibantah sama orang dari Partai Republik namanya Rachel George ya. Menurut si Rachel George jadi dia menganalogikannya gini ya kalau lo nih gue minta tolong secara random gitu ya gue minta tolong tolong deh supaya si Kanye West tuh bisa dapetin suara di Colorado gitu ya kayaknya sih gak mungkin sih si Rachel George ini nganggep ini bercanda gitu ya kayak dia juga bilang kalo gila loh kalo itu sampe kejadian that is so hilarious bro dan masih gue kutip dari NMB.com ternyata Donald Trump juga mendinai kalo dia tuh mendukung si Kanye West untuk merebut suaranya Joe Biden gitu loh jadi ini kabar gak bener nih ya kemudian kabar batalnya si Kanye Westnya pres ini semakin menjadi-jadi ketika dia tertangkap kamera sedang berada di rumah sakit cuy jadi ini gue kutip dari jalurmusik.id ya nah jadi kalian selain bisa nonton channel jalur musik kalian juga bisa dapetin berita-berita terupdate soal musik di jalurmusik.id jadi kan setelah kampanye pertamanya si Kanye West ini Kim Kardashian dan keluarganya tuh khawatir ya sama keadaan mentalnya si Kanye West sampe akhirnya Kim Kardashian minta untuk si Kanye West ke rumah sakit waktu itu ya tapi si Kanye West nolak ya bahkan si Kanye West sempet menuduh Kim Kardashian dan keluarganya tuh kayak wah dia mau ngurung gua nih gitu ya dia mau artinya membatasi kebebasan gua gitu ya eh tapi ujung-ujungnya si Kanye West ke rumah sakit cuy keci untuk periksa nih sebenernya gue gak mau ngomongin banyak soal Kanye West sih karena menurut gua ya kemarin itu adalah cuman gimmick dia doang sih untuk ngeluarin album barunya yang judulnya Donda ya karena ya promosi dengan gimmick gitu kayak udah satu hal yang lumrah gitu ya di industri sekarang gua akan ngomongin tentang musisi-musisi Indonesia yang memutuskan untuk terjun ke dunia politik langsung aja kita masuk ke yang pertama ada Pasha Ungu ya pada tahun 2016 Pasha Ungu terpilih menjadi wali kota Palu ya sebenernya gua waktu itu sempet kaget sih pas tau anjrit Pasha Ungu jadi wali kota gitu ya gua ngebayangin ya waktu itu Pasha Ungu karir udah bagus banget ya di jalur musik gitu ya terus tiba-tiba dia banting setir ke arah politik cuy ya jadi sebenernya masa jabatannya Mas Pasha ini sudah mau habis ya tapi berita mengejutkan datang lagi bro Pasha ini ingin maju ke Bilkada Sulawesi Tengah pada tahun 2020 tahun ini cuy dan dia ingin maju sebagai wakil gubernur Sulawesi Tengah kokil padahal kemarin dia sempet viral ya rambutnya tiba-tiba jadi kuning gitu ya ya kan tiba-tiba dia jadi blond gitu sampai akhirnya dia ditegur sama Pak Tito Karnavian ya kan Pak Tito Karnavian ini beranggapan pemimpin itu harus jadi contoh untuk rakyatnya gitu jadi kayaknya kurang pantes gitu ya kalo pemimpin rambutnya diwarna-warnain tapi terkait hal itu Pasha Ungu ada pembelaan nih jadi dia bilang kenapa dia mewarni rambutnya sebenernya karena ada kebutuhan untuk bikin video klip ya dan gak lama setelah itu dia langsung ngebotekin rambutnya sih sebagai bentuk apresiasi atas teguran Pak Tito Karnavian mantap Mas Pasha musisi yang kedua ada Anang Hermansyah jadi Mas Anang ini sebenernya udah musisi senior ya di Indonesia ya dia terkenal sebagai produser penyanyi juga ya nah kemudian pada tahun nah kemudian pada tahun 2014 dia memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR ya dan terpilih cuy di periode 2014 sampai 2019 kemarin ya waktu itu Mas Anang bertugas di komisi 10 membidangi pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga ekonomi kreatif dan pariwisata waktu itu dia sempat dicekal ya karena mau ngesahin RUU permusikan ya jadi waktu itu banyak musisi kayak protes gitu supaya RUU ini nggak disahkan ya karena menurut musisi-musisi yang lain banyak pasal karet di draft RUU ini yang nantinya akan merugikan musisi-musisi lain cuy dan ini malah akan menguntungkan para penguasa nah terus ini gua kutip dari liputan 6 ya kalo Anang Hermansyah tuh udah nggak mau lagi nyalon jadi anggota DPR ya karena keluarganya nggak ngedukung ya jadi menurut Bunda Ashanti lebih baik udah deh berhenti aja ya karena takut ada pemikiran yang macem-macem gitu ya contohnya kayak misalkan Mas Anang ngegelapin uang rakyat segala macem ya padahal keluarganya Mas Anang ini kayak Mbak Ashanti, Aurel gitu ya kerja dari pagi sampai pagi gitu loh ya untuk nyari duit ntar takutnya malah dinilai sama masyarakat tuh wah ini uang hasil korupsi nih uang hasil ngegelapin uang rakyat nih gitu jadi Bunda Ashanti itu nggak setuju lah Mas Anang untuk lanjut jadi anggota DPR kemudian musisi berikutnya yang beralih ke dunia politik adalah Chris Dayanti FYI aja ya Chris Dayanti itu mantan istrinya Mas Anang jadi pelantun tembang menghitung hari ini terpilih menjadi anggota DPR untuk periode tahun 2019 sampai 2024 sekarang dia masih menjabat nih coy sorry ini gua kutip dari wikidpr.org Mbak KD ini menjadi anggota DPR di komisi 9 di bidang kesehatan, ketenaga kerjaan, dan kependudukan tuh penyanyi ngerti nggak tuh soal bidang kesehatan ya mungkin ngerti sih ya jadi terkait terpilihnya Mbak KD menjadi anggota DPR komisi 9 Mas Anang juga sempet ngasih selamat ya gua kutip dari kompas pesannya adalah selamat menjalankan amanat rakyat weh jadi anggota DPR nih sebenernya bebannya berat banget ya kayak lu mesti menjadi wakil rakyat gitu loh bukan cuma sekedar uang semata sih kemudian yang terakhir musisi yang terjun ke dunia politik adalah Mulan Jamila oke masih gua kutip dari wikidpr.org istri dari Mas Ahmad Dhani ini ya terpilih menjadi anggota DPR RI untuk periode tahun 2019 sampai 2024 ya dia itu berdinas di DPR komisi 7 di bidang energi riset dan teknologi seorang Mulan Jamila bekerja di bidang energi riset dan teknologi bisa anda bayangkan jadi sebenernya terpilihnya Mbak Mulan Jamila menjadi anggota DPR ini kemarin sempet viral ya jadi gua kutip dari kompas.com Mulan Jamila ini sempet dituding sebagai perekor ya atau perebut kursi orang gitu ya jadi waktu itu Mulan Jamila sebenernya posisinya udah gak terpilih terus tiba-tiba ada keputusan yang menjadikan dia akhirnya terpilih menjadi anggota DPR gitu ya jadi selain karena istilah perekor tadi ya Mbak Mulan Jamila ini kemarin sempet viral juga karena latar pendidikannya yang cuma SMA gitu ya sedangkan ada netizen yang berpendapat kalo wey untuk jadi anggota DPR itu syaratnya minimal harus sarjana gitu ya terus gua penasaran bener gak sih syaratnya minimal itu harus sarjana ya dan gua juga bertanya-tanya sih kok musisi tiba-tiba jadi politikus gitu ya apa bisa gitu di Indonesia seseorang yang gak punya background atau bakat politik tapi maju untuk menjadi politikus dan ternyata jawabannya adalah bisa masih gua kutip dari kompas.com jadi dilansir dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota dikatakan pendidikan seorang DPR atau DPRD provinsi atau kabupaten dan kota itu minimal SMA dan sederajat jadi dari peraturan itu ya gak ada larangan tuh orang yang dengan pendidikan SMA nyalon gitu jadi anggota DPR gitu ya gak ada larangan kemudian syarat lainnya adalah telah berumur 21 tahun bertakwa kepada Tuhan Yang Maesah bertempat tinggal di Indonesia dapat berbicara, membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia setia kepada Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 NKRI dan Bineka Tunggal Ika dan sisanya kalian bisa baca sendiri nih nah jadi terjawab sudah ya rasa penasaran gua kok musisi tiba-tiba ujuk-ujuk jadi politikus gitu ya apakah bisa dan ternyata bisa berkat demokrasi cuy ini adalah negara demokrasi ya ya itu deh pembahasan gua kali ini jadi gimana menurut kalian tentang musisi yang menjadi politikus ya apa sisi positif dan apa sisi negatif yang dihasilkan karena hal ini please comment di bawah eh tapi jangan lupa juga untuk subscribe dan likes oke see you on the next episode ciao